Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merampungkan pembangunan sejumlah area pertandingan olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua yang diundur hingga tahun depan. Area pertandingan yang telah selesai dibangun secara fisik yakni area akuatik di kawasan olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, dan area kriket maupun lapangan hoki indoor dan outdoor di Kampung Doyobaru, Distrik Waibu. Ada empat arena yang dibangun dalam mendukung pelaksanaan PON Papua. Selain venue akuatik, kriket, dan lapangan hoki, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Istora Papua Bangkit. Selain empat venue tersebut, Kementerian PUPR juga telah melakukan penataan kawasan seperti Kampung Harapan seluas 32 hektare. Di lokalasi itu akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung PON Papua di antaranya stadion utama, lapangan latihan, atau pemanasan, aquatic center, dan gor serbaguna. Pemerintah Provinsi Papua diketahui telah menghabiskan dana APBD lebih dari 3,8 triliun rupiah untuk pembangunan dan renovasi venue yang bakal dilakukan untuk PON 2021. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 3 tahun anggaran, yakni 2016 sebesar 228,6 miliar rupiah, 2017 sebesar 447,2 miliar rupiah, 2018 sebesar 879,3 miliar rupiah, pada tahun 2019, 2,2 triliun rupiah, dan 2 triliun rupiah pada APBD 2020. Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar 2,3 triliun rupiah untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua, yang pelaksanaannya akan digelar 2-13 Oktober tahun depan. Terima kasih telah menonton!